Bank Indonesia mendorong sinergi antara perbankan dan perusahaan teknologi finansial atau fintech. Seiring dengan perkembangan zaman, perbankan diharapkan mampu beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang. Hal tersebut tertuang dalam satu dari lima visi sistem pembayaran Indonesia atau SPI 2025 yang utamanya mendorong digitalisasi sistem ekonomi dan keuangan. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono mengatakan penggunaan layanan Application Program Interface atau API menjadi jembatan utama terciptanya sinergi tersebut. API adalah sistem yang memungkinkan keterbukaan informasi keuangan bank dan fintech kepada pihak ketiga secara aman untuk mempermudah proses transaksi dan interlink antar pelaku. Nantinya, BI akan mengatur standar atas penggunaan API untuk mendorong perkembangan sistem pembayaran Indonesia atau SPI beserta beberapa layanan lain seperti mendorong open banking, fast payment, pengembangan infrastruktur, serta dalam bentuk kebijakan. Jadi, open API itu semacam colokan listrik gitu, colokan listrik, cuman memang harus distandarkan. Nah, sekarang sudah terjadi. Nah, sudah terjadi. Tadi itu contoh-contoh tadi itu. Nah, ke depan, belajar dari banyak negara lain, kalau kemudian si open API itu kita standardize, nanti contoh-contoh penggunaan bisnis atau bisnis model yang bisa kita lakukan, itu akan sangat banyak. Singapura sudah sangat advanced di sana misalkan. Dengan dibukanya open API, tercipta kemudian model bisnis yang baru, tercipta kolaborasi antara bank dengan fintech. Nah, itulah transformasi financial sector yang kita inginkan. Jadi, inovasinya tidak inovasi sendirian di fintech, banknya ketinggalan gitu. Jadi, sama-sama belajar, sama-sama membuka diri.